Halo selamat malam, selamat datang kembali di gelar perkara. Saudara topik light detector atau hasil tes poligraf menjadi perdebatan yang terus bergulir. Yang terbaru pembahasan light detector kembali bergema di muka persidangan oleh kuasa hukum kuat maruf dengan menghadirkan ahli meringankan. Lantas, apakah sebenarnya hasil tes poligraf ini miliki pengaruh kepada para terdakwa? Kami akan hadirkan cerita di depan maupun belakang layar dalam gelar perkara spesial. Pembuktian hasil tes poligraf. Kuasa hukum kuat maruf Irwan Irawan sebut kuat maruf tidak tahu menahu soal kejadian di Duren 3. Walaupun sudah banyak keterangan yang diutarakan namun kuasa hukum tetap kukuh. Kuat maruf tak dapat dijerat pidana pembunuhan berencana. Apakah benar kuat maruf tidak tahu soal kejadian di Duren 3? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Kuat maruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3. Karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Terus saat saudara ketemu dengan, saat itu saudara bertemu dengan kuat maruf di dalam atau di garasi? Di, saya tidak enggak pasti yang jelas, di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan kuat maruf untuk manggil Joshua. Rumah ini menjadi saksi bisu penembakan Brigadir Joshua. Apakah benar kuat tidak mengetahui kejadian di tempat ini? Dari setiap keterangan terdakwa dan saksi, nama kuat terus disebut saat menjelaskan lokasi kejadian. Lalu bagaimana dengan keterangan kuat soal menutup pintu di rumah Duren 3? Persidangan pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus berlanjut. Kuasa hukum tiap terdakwa masih belum puas dengan posisi kliennya saat ini. Pembelaan terus dilakukan dengan mendantangkan ahli yang dapat meringankan dakwaan. Termasuk kuasa hukum kuat maruf Irwan Irawan. Pada saat persidangan mendengarkan keterangan ahli tanggal 2 Januari lalu, tim kuasa hukum kuat maruf mendatangkan ahli hukum pidana Muhammad Arif sebagai ahli meringankan. Setelah mendengarkan keterangan ahli, Irwan Irawan menyebutkan kuat maruf tidak tahu menahu soal kejadian di Duren 3. Hal ini disebutkan Irwan karena kuat tidak ikut dalam perencanaan di rumah Saguling lantai 3. Itu sudah ditegaskan oleh ahli tadi bahwa tidak bisa dijerat pidana karena kaitannya dengan adanya kesepakatan atau maksud yang sama dari para pelaku. Jadi pelaku itu sejak awal harus tahu perannya dan tujuannya apa. Nah tujuan akhirnya inilah apakah mereka menghendaki seseorang tersebut meninggal. Nah itu yang harus dibuktikan oleh JPO ya, Jaksa Peruntut Umum. Nah dalam proses yang terjadi persidangan dan fakta-fakta yang ada kan tidak terlihat bahwa adanya meeting of mind dari antara para terdakwa ini. Diantara mereka sendiri tidak selalu menahu-menahu apa akan ada kejadian seperti apa di Duren 3 itu ya, kaitannya dengan pokok perkara. Nah itu tadi yang kita mau tegaskan bahwa kuat maruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3. Karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Nah olehnya itu tadi ahli sudah menegaskan bahwa harus ada perumfakatan, harus ada kesepahaman dan maksud dan niat diantara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang kaitannya dengan pembunuhan. Ahli hukum pidana Muhammad Arief Setiawan memberikan pernyataan yang meringankan kuat maruf. Arief menjelaskan terdapat meeting of mind dalam suatu perencanaan. Dalam kasus pembunuhan, meeting of mind-nya yakni setiap pelaku menghendaki terjadinya kematian terhadap korban. Muhammad Arief juga menjelaskan tidak semua orang yang berada di lokasi pembunuhan berarti ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Kecuali ia ikut dalam kesepahaman pembunuhan tersebut. Meeting of mind itu adalah kesepahaman, kesamaan di dalam mewujudkan tindakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Kalau pembunuhan, mata meeting of mind-nya itu adalah peserta satu dengan yang lainnya sama-sama menghendaki terjadinya kematian orang lain. Itu meeting of mind. Dalam delik yang lain juga bisa misalnya dalam delik suap antara penyuap dengan yang disuap terjadi meeting of mind. Satu mempunyai tujuan untuk memberikan, yang satu mempunyai tujuan mau bersedia menerima pemberian. Maka disitu ketika ketemu adalah terjadi meeting of mind. Nah itulah yang harus dibuktikan kalau bentuk terus serta meeting of mind-nya itu seperti apa. Saya masih lanjut ke meeting of mind, Pak. Nah jika ada seseorang yang ada di waktu dan tempat kejadian perkara tanpa adanya meeting of mind, apakah mungkin orang itu ditarik sebagai pesakitan juga, Pak? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan kalau itu bentuknya adalah turut serta itu harus ada meeting of mind, maka tidak semua orang yang berada di dalam satu tempat ketika itu terjadi satu kejahatan itu berarti turut serta kan itu. Tergantung dari tadi apakah dari orang yang ada di situ itu terjadi kesepahaman yang sama enggak untuk terjadinya kejahatan tadi yang dimaksud kalau itu ada kesepahaman yang sama di antara orang yang ada di situ berarti ada meeting of mind-nya berarti dia turut serta. Tapi kalau tidak ada berarti tidak ada keturut sertaan kan gitu. Itu semuanya sudah menyangkut tentang pembuktian saja. Pernyataan kuasa hukum kuat ma'ruf menimbulkan pertanyaan di mana sebelumnya setiap terdakwah dan saksi yang menyebutkan kuat ma'ruf berada di lokasi penembakan dan menyaksikan penembakan tersebut. Pengakuan Richard Eleazar sebut kuat ma'ruf bersama dirinya Ferdi Sambol bersama-sama dari rumah Saguling ke rumah Durantiga hingga terjadinya peristiwa penembakan tersebut. Bang Yos masuk duluan baru om kuat sama orang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos. Itu masuk itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Beruntut ke dorong ke depan. Beruntut ke situ. Beruntut. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu kuat ma'ruf? Duluan ketemu kuat ma'ruf. Duluan ketemu kuat ma'ruf. Terus saat saudara ketemu dengan, saat itu saudara bertemu dengan kuat ma'ruf di dalam atau di garasi? Di, saya tidak enggak pasti yang jelas, di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan kuat ma'ruf untuk manggil Joshua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu, kuat, Joshua masuk bersama kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Joshua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Joshua. Bukti lain kuat ma'ruf berada di lokasi kejadian dan tahu kejadian penembakan tersebut saat ia menutup pintu depan rumah dan pintu balkon. Namun, hal ini pun dibantah oleh kuasa hukum kuat ma'ruf. Irwan Irawan sebut, sesuai dengan penjelasan ahli hukum pidana, kuat menutup pintu tersebut tidak termasuk ke dalam perencanaan atau meeting of mind. Kalau orang berada pada tempat di mana dia hanya kebetulan berada di situ, itu kan tidak bisa dimasukkan kategori orang yang terus serta merencanakan. Termasuk menutup pintu, itu kan tujuannya apa dulu? Ahli hukum pidana sudah menjelaskan tadi, tujuannya apa dulu dia menutup pintu. Kalau hanya untuk rutinitas dia menutup pintu karena sudah malam, sudah sore, itu kan tidak bisa dijadikan bagian dari rencana-rencana yang didakaukan jasa bahwa itu kaitannya dengan rencana pembunuhan. Nah, sehingga apa dia punya keinginan, apa dia punya sikap batin pada saat dia tutup pintu itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk sebatas rutinitas dia sebagai ART yang sudah lihat kondisi sudah sore, itu kan bukan bagian dari proses yang didakaukan jasa bahwa itu bagian daripada 340. Bang, tapi KM kan bukan ART yang biasa menutup pintu dikurenti, enggak bukan dia yang kan bertugas di situ, ada si... Si Kodir ya, si Kodir ya. Jadi, pada saat itu kan Kodir tidak ada di tempat, sehingga dia menjalankan tugas itu. Dan itu tidak ada juga pembatasan yang tegas kaitannya dengan siapa yang punya fungsi menutup pintu, siapa yang punya fungsi menyetir aja kerjanya. Batasan-batasan itu kan tidak ada dalam lingkup Ajudan dan supir serta asisten rumah tangga. Nah, itu saya kira tidak ada pembatasan yang tegas, sehingga dia juga tidak ada juga elaran untuk menutup pintu pada jendela pada saat itu. Nah, inilah yang dikaitkan oleh Jaksa Peruntung Umum seolah-olah Kuat Maruf ini bagian dari perencanaan. Sementara fakta-fakta di persidangan tidak ada yang menggambarkan itu. Kuat Maruf selalu ada di setiap adegan dari rangkaian pembunuhan Brigadier Yashua. Namun, kuasa hukum Kuat Maruf sebut Kuat Maruf tidak tahu apa-apa soal kejadian di Durian III. Apakah benar Kuat tidak tahu apa-apa? Seperti apa drama persidangan ini kedepannya? Bantahan dan kejutan apa yang akan muncul? Mas Nirahmawati, Feriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.